Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini dari kediaman Dr. Andra, saat ini kita akan bergabung bersama rekan kami Wahyudi Ritonga, langsung dari Pamulang, Tangerang, Selatan, Banten. Wahyudi, bagaimana situasi terkini di sana bisa disinformasikan kepada pemirsa Wahyudi? Terima kasih hari dan pemirsa di rumah, saat ini saya sudah berada di rumah duka Dr. Donisius Giri Samudera atau Akrab di Sapa Andra. Nah, jenazah Dr. Andra sendiri sudah datang ke rumah pada pukul 1 siang tadi dan menurut keterangan dari keluarga Dr. Andra sendiri bahwa Dr. Andra terkena penyakit dari sampah dan sangat jauh sekali dari evakuasi ataupun dari tempat kesehatan atau rumah sakit terdekat yang ada di pusat. Dan orang tuanya sendiri memberikan keterangan bahwa Dr. Andra sebelumnya tidak memberitahukan bahwa lokasi tempat dia, praktik tersebut, itu sangat jauh dari jangkauan. Dan orang tua sendiri mengatakan bahwa Dr. Andra mempunyai cita-cita, ada visi-misi untuk mesejahterakan ataupun menolong masyarakat Indonesia terutama yang kurang mampu. Nah, siang tadi juga rekan-rekan dari Dr. Andra sendiri sudah pada berdatangan dari Ikatan Dokter Indonesia dan dari teman-teman lainnya, terutama dari alumni Universitas Hanasasudiri, tempat dari Fakultas Pendokteran. Dan ada juga papan bunga dari beberapa pimpinan partai politik seperti Ketua Umum Partai Demokrasi Perjuangan dan lainnya. Saya kembali ke studio, Haryanto. Terima kasih, Wayudiri Tonga, langsung dari Pamulang, Tangerang, Selatan, Banten, pemirsa.